Kepolisian akan mengusut dugaan Ketua DPR RI Setia Novanto dan pengusaha Riza Calit yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Syamsuddin. Namun pengusutan akan dilakukan jika pihak yang diurgikan terlebih dahulu membuat laporan polisi atas perkara tersebut. Kepala Polri Gen. Badrodin Haiti memastikan kepolisian akan mengusut dugaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setia Novanto dan pengusaha Riza Calit yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Ma'ruf Syamsuddin. Kapolri menjelaskan pengusutan akan dilakukan jika pihak yang dirugikan dalam hal ini yakni Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu membuat laporan polisi atas perkara tersebut. Sebab menurutnya pencatutan nama seseorang termasuk pencemaran nama baik dan hal itu adalah delik aduan di mana pengusutan perkara mesti didahului laporan polisi. Saat ini kepolisian lebih memilih untuk menunggu proses yang terjadi di Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI khususnya soal rekaman itu. Kapolri juga mengakui belum membicarakan soal unsur pidana pada kasus pencatutan nama kepala negara tersebut ketika melakukan pertemuan tadi malam dengan MKD. Rekaman, saya akan sampaikan bahwa tidak perlu dicek dulu ke laboratorium polisi tetapi silahkan diproses dalam persidangan yang tadi. Kalau memang nanti ada yang tidak pas atau mungkin ditolak tidak diakui baru bisa dilakukan cek ke laboratorium polisi. Sebelumnya Menteri SDM Sudirman Syed menyebutkan nama Setia Novanto sebagai pihak yang dilaporkan ke MKD. Di dalam laporannya Sudirman menyebutkan pada pertemuan ketiga Novanto dengan Riza Halid meminta saham sebesar 11% untuk Presiden dan 9% untuk Wakil Presiden demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Sudirman memberikan rekaman beserta transkrip percakapan tersebut kepada MKD. MKD kemudian menyerahkan bukti rekaman kepada Polri untuk diteliti. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi.